Musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Punyai Rashida, the wife of Kiai Gus Muhammad Hanif Also has the role to lead this pesantren Ya tapi bagaimanapun ideologi kita ini adalah tidak lepas dari dimana kita belajar Yaitu di pesantren Edi Mancoro yang memang yang mana pesantren kita ini menganut dengan beraliran sih Tapi memang paham pluralisme Ingat ya, pluralisme di sini itu bukan berarti bahwa setiap agama itu adalah sama Tidak, kita tetap harus berkeyakinan kita sebagai muslim Agama di sisi Allah adalah agama Islam Kita tetap harus berkeyakinan itu Akan tetapi Islam juga punya batas toleransi Aku dinukung waliyahin Bagimu agamamu, bagiku agamaku Jadi, selama kita tidak saling mengusuhi Kita bisa hidup saling bergampingan tanpa saling mengganggu ibadah masing-masing Di Pondok Pesantren Edi Mancoro Ada aktivitas hidup yang biasanya dikendalikan oleh penelitian religi dan orang-orang Di hidup hidup, ada aktivitas interfaith dialog yang berbicara tentang pluralisme dan harmoni interreligius Pertamaian ini adalah untuk mengembangkan keseluruhan nasional Kesempatan antara komunitas religi dan menunjukkan kuncian kultur di pesantren ini Jadi, saya terima kasih sekali Kedatangan Bapak itu di Pondok Kita Tercinta adalah suatu kehormatan bagi kami Dan ini juga mengajarkan kepada para samprin Bagaimanapun, Pondok Kita ini juga kita membawa pesan Membawa pesan seperti yang Keng Membawa pesan seperti yang kita ajarkan kepada kita semua Karena yang kita tahu beliau adalah salah satu tokoh kulturalisme Jadi, mengajarkan kita bahwa kita bisa bergampingan dengan agama apapun Kita terbuka Kita bisa bergampingan dengan suku maha pun Tetapa harus mengedepangkan perbedaan Karena dengan adanya perbedaan inilah Indonesia ini bisa lebih indah Kami ingin bertanya Jadi, di sini kan bagaimana peran wanita Dalam konteks yang muslim Untuk melibatkan perangka Adanya pahaman radikal semua Yang menyebabkan tidak hanya Pelibatan orang dewasa, tapi anak-anak Kalau untuk melibatkan keluarga Bagaimanapun Alkum madera satu bulan Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya Jadi, di sini Tentu Ibu itu akan sangat berpengaruh Pada perkembangan anak-anaknya Jadi, alangkah lebih Baiknya, anak itu diajarkan sejak diri Tentang keberagaman Baik itu keberagaman suku Apapun keberagaman agama Kami ingin bertanya Bagaimana toleransi menunjukkan banyak suara Dari kristal itu sendiri Oke, kalau tanya tentang toleransi di dalam kristal Itu sangat kuat pesannya Karena ketika Yesus mengajarkan tentang komunasi Dia tidak hanya mengajarkan tentang Bagaimana mengasihi Tuhan Tetapi juga ketika mengasihi Tuhan Itu berarti juga dia harus mengasihi sesama Tunggirai, saya ingin bertanya Apa yang lebih mudah Sebagai hal yang lebih mudah Seperti hal yang lebih mudah Di kitab Jadi, ada hadis Kulungan-kulungan 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 Setiap diri kamu Baik laki-laki maupun kuat Sejadinya adalah Masih-masih adalah Kulungan-kulungan 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 Dan setiap dari kamu Kan ini dapat tanggung jawab Ini dapat tanggung jawabannya Atas apa yang dipimpin Dalam Islam juga tidak dilarang Bahwa Wanita juga menjadi pemimpin Usaka saya sebagai Kepala Sekolah TKI di Mancarob Tidak ada salahnya Ya Ataupun disini saya sebagai Guru ngaji Mereka saya memimpin Untuk ngaji Para satri dari Mancarob Jadi Selama tidak meninggalkan Dugas dan kegiatan Terutamanya saya Sebagai seorang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mereka Ika yaumah, komi hayal, komi mama Musaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsa ku Musaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsa ku Indoneza negri ku